Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Sejuta Kisah Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda Tentunya seperti biasa Kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Jadi Korban Umbal Pesukihan Cerita nyata ini terjadi di kota El Yang dialami oleh sahabat saya sendiri Bahkan kisah nyata ini sebelumnya tersimpan rapat Tiada satupun mengetahuinya Mungkin dengan berbagi kisah nyata ini Dapat memberi kelonggaran yang selama ini dia rasakan Saya anak pertama dari tiga bersaudara Hidup keluarga kami pas-pasan Saya sebagai anak pertama ingin sekali membantu membiayai sekolah adik saya Dan meringankan beban kedua orang tua Walaupun sempat berpikir Di pikiranku saya ingin kuliah Namun semua itu saya tepis Karena sadar masih ada dua adik saya membutuhkan biaya hingga tamat SMU Orang tua saya mencukupi kami dari hasil panen padi Oleh sebab itu Saya sebagai anak pertama harus memberikan contoh kedua adik saya Untuk dapat menikmati hidup yang sudah ada di depan kita Sesudah saya tamat SMU Saya kemudian mencari pekerjaan di Surabaya Hingga akhirnya saya mendapatkan pekerjaan di finance Pembiayaan kredit motor Masalah gaji cukup bagi seseorang bujangan seperti saya Setiap dua minggu sekali saya menyempatkan pulang Untuk menjenguk orang tua saya Selain itu tidak lupa memberikan sedikit uang jajan ke dua adik saya Pencana ini berawal dari adik saya Adik sudah masuk ke SMP minta dibelikan HP baru Saya cuma janji Nanti ya dik Kalau kakak sudah gajian Kakak belikan HP baru Ternyata adik saya tidak sabar Terus meminta untuk dibelikan HP baru pada ibu Ketika itu ibu juga bingung Harus bagaimana lagi untuk belikan HP ke adik Hingga akhirnya Ibu saya meminjam uang pada rentenir pendatang dari Pulau S Walaupun rentenir itu menyita barang Karena tidak tepat waktu membayar Namun tidak ada warga yang berani menentang rentenir itu Semua takut dan tunduk kepadanya Dan belum lagi bunga akan terus naik Jika tidak tepat waktu membayar hutang Gila kan Anehnya banyak warga pinjam uang ke rentenir itu Padahal di kampung saya ada koperasi simpan pinjam Awalnya saya tidak tahu ibu saya juga termasuk orang ikut hutang rentenir Saat pulang rumah saya melihat ibu selalu gelisah Seperti ada yang sudah disembunyikan ibu Saya juga terkejut Ternyata adik sudah punya HP baru HP baru ya adik Siapa yang membelikan? Ibu kak Saya kemudian langsung menemui ibu di kamar untuk menanyakan HP baru adik Ibu menjawab Katanya HP adik dibelikan dari hasil tabungan Saat itu saya percaya saja dengan ibu Kemudian saya kembali lagi ke Surabaya Sesudah seharian bekerja Saat ingin tidur tiba-tiba HP berbunyi Saya lihat nomor adik yang telpon Iya dek ada apa? Hanya tangisan ku dengar Dengan suara tersendat-sendat Adik saya berbicara Ibu kak Iya dek ada apa dengan ibu? Cepat pulang sekarang kak Sesudah adik menutup telpon itu Saya langsung cepat-cepat pulang ke rumah Tidak aku pikirkan tubuh letih ini Yang ada di pikiran hanya ingin pulang ke rumah Saya ingin tahu ada apa dengan ibu Sosok wanita paling aku sayangi Saat aku tiba di depan rumah Saya tergesa masuk ke kamar ibu Saya melihat ibu menahan kesakitan Ayah dan adik menangis Melihat ibu seperti itu Kemudian saya menubruk ibu Kenapa dengan ibu? Ibu tidak kenapa-kenapa nak Saya marah dengan ayah Kenapa ibu tidak segera dibawa ke rumah sakit Ayah menjawab Ibu tidak mau dibawa ke rumah sakit nak Biayanya mahal Saya melihat wajah ibu pucat sekali Bibirnya meringis menahan rasa sakit Saya terus menangisi ibu Sambil membisikkan di telinga ibu Dengan kalimat istighfar Namun Allah bergendak lain Ibu saya meninggal jam 3 malam Ibu saya meninggal jam 3 pagi Bisa terbayang Bagaimana meledak tangisan Saya isi rumah Saya sedih menangisi kepergian itu Terasa berat harus mengikhlaskan ibu pergi Dan saya belum membahagiakan ibu saat masih hidup Selain itu terdapat ganjalan dalam hati Ibu saya meninggal karena apa Padahal ibu tidak memiliki penyakit Pagi hari acara penguburan dilakukan Dengan perasaan belum ikhlas Semua mengantarkan kepergian ibu Saya harus mencari tahu penyebab kematian ibu Mungkin hati nurani saya sebagai anak Merasa tidak wajar dengan kematian ibu Dengan mata melotot dan raut wajah ketakutan Saat malam hari setelah tahlilan Saya menemui ayah Karena saya merasa ada yang disembunyikan dari saya Hingga akhirnya ayah bercerita sebenarnya tentang ibu Waktu ibu masih hidup Ibu pernah meminjam uang 5 juta dari rentenir Untuk membelikan hp baru adik Dalam tempoh 5 bulan tidak bisa membayar hutang itu Akan menjadi 12 juta nak Gila itu Teriakan keras saya Seakan telah menyesal kenapa ibu dan ayah Tidak mau cerita pada saya Semenjak itulah ibu selalu gelisah Pagi hari saya belum kembali kerja Sengaja untuk cuti terlebih dahulu Saat itu saya pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah Sambil mencari tahu tentang rentenir itu Dalam hati saya sudah berpikiran negatif terhadapnya Mungkin kematian ibu saya ada Sangkut pautnya dengan hutang itu Hai Sapa saya pada sahabat lama Hai juga Sapa mereka Kemudian saya ikut gabung mengobrol bareng dengan sahabat-sahabat saya saat kecil Mereka juga mengucap turut berduka cita atas meninggalnya ibu saya Saat itulah saya sedikit bercerita tentang rentenir itu kepada sahabat saya Namun tidak ada yang mau menjawab siapa sebenarnya rentenir itu Hingga sampai terdengar suara adhan sholat duhur berkumandang Saya lalu pamit untuk lebih dulu Saya lalu pamit untuk lebih dulu menunaikan sholat duhur di masjid Saat pulang tiba-tiba di tengah jalan ada sahabat saya tadi memanggil Saya kemudian menghampirinya dan bertanya Ada apa? Saya ingin menceritakan sebenarnya tentang rentenir itu Saya mengajak teman saya duduk di bawah pohon untuk mengobrol soal rentenir Dia rentenir yang sangat kejam Sudah tiga nyawa hilang karena ulahnya Yang benar Karena semua meninggal pasti mempunyai hutang kepadanya Rentenir itu melakukan pesukian hitam Dimana orang yang memiliki hutang kepadanya Akan dijadikan tumbal pesukian Jika mata batin kamu bisa menembus alam gaib Maka kamu akan melihat depan pintu rumah malam hari Dijaga oleh siluman kuda Jika kamu tidak percaya yang saya katakan Coba kamu cari ada bulu di bawah kasur ibu kamu atau tidak Jika benar ada Ibu kamu jadi korban tumbal pesukian Untuk membuktikan semua perkataan dari sahabatku Saya kemudian mencari tahu yang sebenarnya di kamar ibu Tidak saya pedulikan ada ayah yang sedang menunaikan sholat Saya mencari di bawah tempat tidur Namun tidak menemukan apa-apa Tetapi dalam pikiranku ingin membuka di bawah kasur Ya Allah Saya menemukan banyak sekali bulu-bulu Ayah mengambil saya dan berkata Ada apa nak? Ada bulu kuda ya di bawah kasur ibu Saya kemudian menceritakan semua yang dikatakan sahabat saya Seakan ayah sudah mengetahui semua Ayah berkata kepada saya Sebelum ibu kamu meninggal Ibu pernah bilang pada ayah Pernah bermimpi dikejar kuda nak Ternyata semua itu benar Ibu saya telah jadi korban tumbal pesukihan Saya harus menuntut balas atas kematian ibu Ayah pernah menahan saya untuk tidak membalas dendam kepada rentenir itu Namun itu semua sudah terlanjur saya lakukan Karena saya sangat sayang dengan ibu Apalagi saya sebagai anak pertama Belum bisa membahagiakan ibu saat beliau masih hidup Pagi-pagi sekali saya memutuskan untuk pergi ke kota B Banyak yang bilang di kota itu yakni rajanya Santet Nyawa di sana tidak mahal Pagi sehat malamnya meninggal dengan imbalan sedikit Selain itu tergantung permintaan kita dan resiko ditanggung sendiri Dengan alamat diberikan oleh sahabat saya Saya bertekad untuk pergi ke kota itu untuk menemui Kipe Saya bercerita semua kepada Kipe Rupanya Kipe sudah mengetahui apa yang sedang saya pikirkan Kemudian Kipe itu masuk di tempat spiritualnya Sesudah beberapa jam Kemudian Kipe itu keluar membawa kunting dan berkata Ibu kamu meninggal belum 40 hari Ya Ibu kamu jadi korban tumbal pesukihan siluman kuda Nyawa ibu kamu masih di antara dua alam Roh ibu kamu tidak tenang jika dibiarkan akan dijadikan budak Namun jika kamu berani untuk membongkar kuburan ibu kamu Sesudah itu menanamkan gunting ini disamping jasadnya dengan mulut kamu Kemudian bacalah mantra yang saya kasihkan Ketika itulah ibu kamu akan bangkit untuk menunjukkan siapa yang menyebabkan dia meninggal Apabila benar yang tenir itu penyebabnya Maka gunting itu akan menancap di jantungnya Jika kamu berani dan sanggup Maka saya akan memberikan gunting ini dan mantranya Entah kenapa pada saat itu saya mau untuk melakukannya Mungkin demi kesempurnaan ibu Sesudah itu saya kembali pulang ke desa Saya mempersiapkan semua apa yang telah dikatakan oleh Kipe pada saya Saat meminta bantuan sahabat saya untuk merencanakan semua Rupanya sahabat saya tidak menolak tentang rencana saya Dan itu juga demi kesempurnaan ibu Jam 10 malam saya memanggil sahabat saya untuk melakukan pembongkaran kuburan ibu di tengah malam Saat saya sedang membongkar kuburan ibu Saya melihat jasad ibu berubah menjadi kedebok pisang Namun di mata sahabat saya tidak Saya melakukan semua sesuai tuntunan dari Kipe untuk menguburkan gunting di samping pocong ibu dan membaca mantranya Setelah itu saya dan sahabat saya cepat-cepat kembali agar tidak ketahuan dengan warga sini Beberapa jam kemudian terdengar suara dari balai desa Dikabarkan bahwa rentenir itu meninggal Saya cepat-cepat melihat jasad rentenir itu Masya Allah Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri Bahwa dada rentenir itu telah tertusuk gunting yang saya taruh di dalam kuburan ibu Dengan mata melotot Dan jari tangan seakan menunjuk saya adalah penyebabnya Namun di mata orang lain Rentenir itu meninggal biasa saja Saya berteriak-teriak lari masuk ke kamar Karena ketakutan melihat jasad rentenir itu menunjuk saya Seakan ingin membalas dendam apa yang sudah saya lakukan Hingga setiap hari saya tidak bisa tenang Melihat sosok rentenir itu Terkadang saya sering melihat sosok rentenir itu Yang selalu menunjukkan jari tangan kepada saya Dengan wajah yang sangat menyeramkan sekali Saya bisa gila jika selalu dikejar arwah gentayangan dari rentenir itu Dan kini saya memutuskan untuk tinggal di pesantren Yang dipimpin oleh Kiai M Dan merugia saya Selain itu menghindarkan saya arwah gentayangan dari rentenir itu Yang seakan ingin menuntut balas Satu pesan saya Bahwa dendam tidak membawa ketenangan hidup Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!